Assalamualaikum Wr Wb kembali lagi di channel Dita Monika oke pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian bagaimana cara mengatasi laptop atau komputer yang lemot dan lambat cara ini bisa diterapkan pada Windows 7 8 atau Windows 10 oke penasaran dengan tutorialnya langsung simak video ini ya so bagi kalian yang belum tekan tombol subscribe jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi orang yang pertama untuk mendapatkan video terbaru dari channel ini thank you oke ada beberapa cara untuk mengatasi laptop atau komputer yang lemot disini saya menggunakan Windows 7 tentunya cara ini juga dapat diterapkan pada Windows 8 ataupun Windows 10 dan perlu teman-teman ketahui salah satu penyebab kenapa laptop atau komputer yang kita gunakan responnya lambat atau bisa dibilang lemot kemungkinan salah satu penyebabnya ialah driver graphicsnya belum terupdate lalu bagaimana cara untuk update driver graphics langkah awal teman-teman masuk ke file explores kemudian klik kanan pada computer lalu pilih properties selanjutnya teman-teman klik device manager yang paling atas ini lalu cara untuk update-nya teman-teman harus aktifkan dulu koneksi internet di laptop atau komputer teman-teman lalu klik pada icon di display adapter dan klik kanan di Intel RHD graphics kemudian update driver software lalu teman-teman pilih yang search automatically for update driver software nah karena saya sudah terupdate jadi saya tidak perlu mengupdate kembali ya nah jika teman-teman driver graphicsnya belum terupdate silahkan update terlebih dahulu oke saya close nah apabila langkah yang pertama tadi sudah kita lakukan tetapi laptop atau komputer masih saja lemot kita bisa menggunakan langkah yang kedua atau cara yang kedua dengan cara klik tombol windows plus R kemudian teman-teman ketik prefetch lalu klik ok nah inilah file atau folder-folder sampah yang ada di laptop kita teman-teman hapus dengan cara klik kontrol plus A lalu delete kemudian close untuk langkah selanjutnya teman-teman klik windows plus R kemudian ketik simbol persen tem dan simbol persen lagi lalu pilih ok nah sama seperti yang tadi ini merupakan file dan folder-folder sampah yang ada di laptop kita kita hapus ctrl plus A delete apabila terdapat tampilan seperti ini teman-teman checklist saja lalu skip close selanjutnya teman-teman ketik windows plus R lagi lalu ketik temp namun menggunakan huruf kapital klik ok nah masih seperti yang tadi ini merupakan file atau folder-folder sampah kita hapus dengan cara ctrl plus A delete selanjutnya teman-teman masuk ke file kemudian klik kanan pada bagi lokal disk c lalu pilih properties selanjutnya teman-teman klik mix clean up ini merupakan file-file file atau folder sampah yang terdapat di laptop atau komputer kita teman-teman checklist file atau folder yang terdapat besaran MB, KB, atau GB nya kalau yang no bits ini tidak usah di checklist kemudian klik ok pilih ok pilih delete files sudah selesai ya teman-teman klik ok klik ok lalu close nah untuk cara yang terakhir teman-teman masuk ke file-file files kemudian klik kanan di computer file-file file file dan klik yang paling bawah advanced system setting teman-teman klik kemudian di menu advanced set ini teman-teman pilih performance klik setting Lalu pilih atau klik adjust for best performance Oke, klik oke Kemudian close Oke, jadi seperti itu cara mengatasi laptop atau komputer yang lemot Bagi kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa untuk klik like dan juga share ke teman-teman kalian Dan jangan sungkan untuk komen apabila ada yang ingin ditanyakan And subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya See you next video See you next video